Jokoh Gendil Jokoh Gendil yang merupakan salah satu cerita rakyat yang sangat populer yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Jokoh Gendil merupakan alat menanak nasi yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Dalam bahasa Indonesia, Jokoh Gendil disebut dengan istilah periuk nasi. Nah, apa hubungannya periuk nasi dengan cerita Dongeng Jokoh Gendil? Mari kita simak cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah ada seorang janda miskin. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bentuknya menyerupai periuk untuk menanak nasi. Di Jawa Tengah periuk untuk menanak nasi itu disebut Gendil. Karena anak laki-laki itu menyerupai Gendil, maka ia dikenal dengan nama Jokoh Gendil. Meskipun anaknya seperti Gendil, namun sang ibu tidak merasa malu maupun menyesal. Bahkan sebaliknya, ia sangat menyayangi anaknya dengan tulus. Tahun demi tahun Jokoh Gendil bertambah umur dan semakin dewasa. Namun tubuhnya tidak banyak berubah, tetap seperti Gendil. Pada suatu hari Jokoh Gendil menyampaikan keinginannya untuk segera menikah. Tentu saja ibunya sangat bingung. Siapa yang mau menikah dengan anaknya yang berbentuk Gendil? Ibunya semakin bingung lagi ketika Jokoh Gendil menyatakan hanya mau menikah dengan putri seorang raja. Apa keinginanmu tidak keliru anakku? Engkau anak orang miskin, bentuk tubuhmu seperti Gendil. Mana mungkin putri raja mau menikah denganmu, kata ibu Jokoh Gendil. Tapi Jokoh Gendil tetap mendesak untuk segera melamar putri raja untuknya. Akhirnya, pada suatu hari yang ditentukan, Jokoh Gendil dan ibunya menghadap sang raja. Sang raja mempunyai tiga orang putri yang cantik jelita. Ibu Jokoh Gendil dengan hati-hati menyampaikan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk melamar salah satu seorang putri raja. Sang raja sangat terkejut, tetapi dengan bijaksana, ia menanyakan jawabannya kepada ketiga putrinya itu. Putriku Dewi Kantil, Dewi Mawar, dan Dewi Melati. Adakah di antara kalian yang bersedia menerima lamaran Jokoh Gendil? Ujar sang raja itu. Ayah anda, saya tidak sudi menikah dengan anak desa yang miskin itu. Jawab Dewi Kantil dengan ketus. Saya pun tidak mau menikah dengan makhluk aneh itu. Saya hanya mau menikah dengan putra mahkota yang tampan dan kaya raya. Jawab Dewi Mawar dengan nada sombong. Sang raja pun mengalihkan pandangannya kepada Dewi Melati. Lalu Dewi Melati berkata kepada sang raja. Ayah anda, mohon restui saya. Lamarannya saya terima dengan sepenuh hati. Jawab Dewi Melati. Mendengar jawaban Dewi Melati yang mengagetkan itu, sang raja pun tertagun sejenak. Ia tidak mengerti apa yang mendorong Dewi Melati bersedia menjadi istri Jokoh Gendil. Namun, sebagai raja yang bijaksana, ia harus menempati janjinya. Aku merestuimu anakku, kata sang raja. Keputusan Dewi Melati ini langsung disampaikan kepada ibu Jokoh Gendil. Akhirnya, perkawinan Dewi Melati dan Jokoh Gendil pun dilangsungkan dengan sangat meriah. Jokoh Gendil pun resmi menjadi suami Dewi Melati dan mereka hidup berbahagia. Namun, kebahagiaannya selalu terganggu dengan ejekan dan cemohan dari kedua kakaknya. Lihat suami Dewi Melati, jalannya menggelinding seperti bola, kata Dewi Kantil yang sengaja bicara dengan keras agar terdengar oleh adiknya. Wajahnya jelek, tubuhnya aneh, lebih tepat untuk tempat buang sampah saja, sambung Dewi Mawar. Semua ejekan itu diterima dengan tabah dan penuh kesabaran oleh Dewi Melati. Pada suatu hari, Sang Raja mengadakan perlombaan ketangkasan dan keterampilan menggunakan senjata sambil berkuda. Seluruh keluarga kerajaan menyaksikan lomba itu. Akan tetapi, Jokoh Gendil tidak terlihat di arena perlombaan karena sakit. Dewi Melati pun duduk sendirian. Para penonton berteriak bersorak membahana Saat melihat para panglima dan pangeran dari berbagai negeri memperlihatkan keahliannya. Di tengah-tengah kemeriahan lomba ketangkasan itu, tiba-tiba penonton terpesona melihat kedatangan seorang kesatria tampan dan gagah perkasa yang sedang memasuki arena. Ia mengenakan pakaian kerajaan yang gemerlapan dan naik kuda tunggangannya yang gagah perkasa pula. Dewi Kantil dan Dewi Mawar langsung terpesona hatinya dan berusaha meraih perhatian pangeran itu. Mata mereka melirik Dewi Melati yang duduk termangu sendirian. Hanya kita yang pantas bersanding dengan pangeran tampan itu. Lihat adik kita sedang termenung memikirkan kendil pujaannya. Ejek Dewi Mawar sambil mencibir ke arah Dewi Melati. Karena tak tahan menerima ejekan kedua kakaknya, maka Dewi Melati pun meninggalkan arena perlombaan dan berlari ke kamarnya. Ketika masuk ke kamar Dewi Melati tidak melihat suaminya yang terbaring sakit, melainkan hanya melihat sebuah kendil yang kosong. Kendil ini yang membuatku selalu dihina sehingga membuatku sedih. Lebih baik kuhancurkan saja. Teriak Dewi Melati sambil mengempaskan kendil itu ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Seketika itu juga tiba-tiba dihadapannya muncul seorang kesatria yang sangat tampan dan gagah berkasa. Persis pangeran berkuda yang memposona di area lomba. Siapa kamu? Mengapa ada di kamarku? Tanya Dewi Melati dengan terkejut. Akulah Joko Kendil suamimu, ucap sang pangeran. Sang pangeran pun menceritakan bahwa tubuhnya yang berbentuk kendil itu adalah kehendak dewata. Tubuhnya akan kembali seperti semula apabila seorang putri raja yang tulus bersedia menikah dengannya. Dewi Melati takjub mendengar cerita itu dan langsung memeluk suaminya dengan bahagia. Kejadian itu membuat Dewi Kantil dan Dewi Mawar malu sekaligus iri atas keberuntungan adiknya itu. Pesan dan makna dari cerita Joko Kendil ini adalah jangan melihat seseorang hanya dari luar penampilannya saja. Karena yang baik rupa belum tentu baik dan yang buruk belum tentu seburuk yang dilihat. Itulah kisah menarik dongeng Joko Kendil yang syarat akan sebuah pesan moral. Terima kasih telah menonton!